Intro Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Hari ini Jumat 17 Mei 2024 Dalam pekan ke-7 Pascah tahun B Bacaan dibawakan oleh Justina Kurniawati Masmur dilantunkan oleh Benediktus Joshua Dan renungan ditulis oleh Vincensia Mariati Selamat menekuni Sabda Allah Mari kita semakin mengasihi Semakin peduli Semakin bersaksi Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Bapak yang baik Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Atas rahmat dan berkat yang selalu kau curahkan Dalam kehidupan kami Melalui firmanmu yang kami terima setiap hari Engkau memberi kami kekuatan, kedamaian, dan sukacita Saat ini pun kami siap menerima firmanmu Kuasai dan rajailah hati dan pikiran kami oleh rohmu yang kudus Agar kami mampu merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kami Demi Kristus, Tuhan, dan pengantara kami Amin Bacaan dari kisah para rasul Bab 25 ayat 13 sampai dengan 21 Waktu Paulus ditahan dalam penjara di kota Kaisaria Datanglah Raja Agripa dengan Bernike ke Kaisaria Untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada gubernur Festus Karena mereka beberapa hari lamanya tinggal di situ Festus memaparkan perkara Paulus kepada Raja itu katanya Disini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Felix pada waktu ia pergi Ketika aku berada di Yerusalem Imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi Mengajukan dakwaan kepada orang itu Dan meminta supaya ia dihukum Aku menjawab mereka Bahwa bukankah kebiasaan pada orang-orang Roma Untuk menyerahkan seorang terdakwa Sebagai suatu anugrah Sebelum ia dihadapkan Dengan orang-orang yang menuduhnya Dan diberi kesempatan Untuk membela diri Terhadap tuduhan itu Karena itu Mereka turut bersama-sama Dengan aku kemari Pada keesokan harinya Aku segera mengadakan sidang pengadilan Dan menyuruh menghadapkan orang itu Tetapi ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya Mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun Tentang perbuatan jahat Seperti yang telah aku duga Mereka hanya berselisih paham dengan dia Tentang soal-soal agama mereka Dan tentang seorang bernama Yesus Yang sudah mati Tetapi dengan yakin Paulus mengatakan bahwa ia hidup Karena aku ragu-ragu Bagaimana harus memeriksa perkara-perkara seperti itu Aku menanyakan Apakah Paulus mau pergi ke Yerusalem Supaya perkaranya dihakimi di situ Tetapi Paulus naik banding Ia minta Supaya ia tinggal dalam tahanan Dan menunggu sampai perkaranya diputuskan oleh Kaisar Karena itu Aku menyuruh menahan dia Sampai aku dapat mengirim dia kepada Kaisar Demikianlah sabda Tuhan Tuhan sudah menegakkan Tak tanya di surga Pujilah Tuhan Hai jiwaku Pujilah namanya yang kudus Hai segenap patinku Pujilah Tuhan Hai jiwaku Janganlah lupa akan segala kebaikannya Tuhan sudah menegakkan Tak tanya di surga Setinggi langit dari bumi Demikianlah besarnya kasih setia Tuhan Atas orang yang takwa kepadanya Sejauh timur dari barat Demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya Tuhan sudah menegakkan Ta tanya di surga Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga Dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu Pujilah Tuhan Hai malaikat Hai malaikat-malaikatnya Agungkanlah dia Hai pahlawan-pahlawan Perkasa Tuhan sudah menegakkan Tahtanya di surga Alleluia 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 Roh kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu Ia akan mengingatkan kamu Akan semua yang telah ku katakan kepadamu Alleluia 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 Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 21 ayat 15 sampai dengan 19. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya. Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau, kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya. Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau, kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Yesus berkata kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya ketika masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu. Dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu. Dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, Ikutlah aku. Demikianlah Sabda Tuhan. Menjadi pengikut Tuhan yang tahan banting. Renungan dibawakan oleh Vincentia Mariati. Saudara-saudara yang terkasih, salam damai bagi kita semua. Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dengan tegas, Petrus pun menjawab, Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tuhan Yesus mengulang pertanyaan ini sampai tiga kali, sehingga Petrus menjadi sedih. Mungkin Petrus teringat akan pengkhianatannya ketika ia telah menyangkal Tuhan. Maka pada jawaban yang ketiga, dengan penuh rasa sesal, sedih, dan pasrah, ia berkata, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu aku mengasihi engkau. Ada tambahan kalimat, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Ini menunjukkan bahwa Petrus bukan hanya mengasihi, tetapi ia percaya sepenuhnya pada Tuhan. Ia menyerahkan juga mempercayakan dirinya dan hidupnya pada kehendak dan rencana Tuhan. Untuk ketiga kalinya, Tuhan berkata, Gembalakanlah domba-dombaku. Walaupun tidak secara eksplisit, perintah ini menunjukkan bahwa Tuhan memilih Petrus sebagai pemimpin para rasul dan para murid Tuhan. Meski Petrus pernah mengkhianatinya, bahkan beberapa kali ditegur karena tindakan maupun perkataannya yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi, Tuhan Yesus juga berfirman, Petruslah batu karang, tempat yang kokoh, di mana Tuhan mendirikan gerejanya. Ia juga dipercayakan untuk memegang kunci kerajaan sorga. Mengapa Tuhan memilih Petrus? Padahal, bukankah ada Yohanes, murid yang dikasih Tuhan, dan yang paling setia mengikuti perjalanan salib dan tidak pernah meninggalkan ataupun mengingkari Tuhan seperti yang dilakukan Petrus? Inilah misteri panggilan khusus dari Tuhan. Seperti yang difirmankannya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Tuhan juga memanggil dan memilih Paulus menjadi rasul untuk mewartakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Uniknya, Paulus dipanggil dan dipilih justru di saat ia sedang semangat-semangatnya memburu, menganyaya, bahkan membunuh pengikut-pengikut Tuhan. Namun, pertemuannya secara pribadi dengan Tuhan Yesus telah membuat Paulus berbarik arah yang semula penganyaya murid Tuhan menjadi bagian dari murid Tuhan. baik Petrus maupun Paulus tidak mampu menolak panggilan khusus ini. sebab ini adalah tawaran cinta kasih Tuhan, bukan hanya untuk keselamatan, tetapi untuk tetap hidup bersama Tuhan selamanya. Namun, hidup di jalan Tuhan memang tidak mudah. Mereka, para rasul maupun mengimput Tuhan mengalami banyak penderitaan, penghinaan, penganyayaan, juga pembunuhan. Tetapi mereka tetap semangat, taat dan setia pada panggilannya masing-masing dan terus-menerus mewartakan kerajaan sorga sampai akhir hidup mereka. Hal itu bisa kita dengar dari pengalaman Paulus dalam bacaan pertama hari ini. Ia sedang berada dalam penjara bukan karena perbuatan jahat yang dilakukannya, tetapi oleh karena iman dan pewartaannya tentang Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang-orang mati yang tidak bisa diterima bahkan ditolak oleh bangsanya sendiri. Akhir hidup Petrus bahkan sudah dinebuatkan oleh Tuhan Yesus sendiri dan pesan Tuhan padanya, ikutlah aku. Dalam tradisi diceritakan, Petrus mati dengan cara disalib mengikuti Tuhan Yesus. Namun, dia minta supaya disalib terbalik sebab dia merasa tidak layak disalib dengan cara yang sama seperti gurunya. Sedang Paulus mati dengan kepala di penggal. Petrus dan Paulus mengalami kematian dan menjadi martir ketika Roma dibawa kekuasaan Kaisar Nero yang amat kejam. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus mencurahkan kasih sayang yang sama kepada kita. Apakah kita juga mengasih Tuhan? Tuhan selalu memberi perintah kepada kita pengikutnya supaya percaya kepadanya. Apakah kita memiliki kepercayaan yang sama seperti Petrus dan Paulus? Tuhan telah menyelamatkan kita dari dosa, melalui kematiannya dan melalui kebangkitannya ia menawarkan hidup kekal bersamanya. Bukan kita yang memilih Dia untuk menjadi Tuhan kita, tetapi Yesus sendiri yang telah memilih kita menjadi pengikutnya. Sebagai pengikut Yesus, kita diharapkan ikut ambil bagian dalam mewartakan kabar sukacita kerajaan Allah dan menjadi saksi-saksinya. Kita tahu memang hal ini tidak mudah. Seperti yang dialami para rasul dan para murid, sampai saat ini pun banyak di antara kita yang mengalami persekusi dalam menjalani kehidupan beriman kepada Kristus. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini, kiranya kita akan terus belajar meneladani ketaatan dan kesetiaan Petrus dan Paulus dengan mempercayakan hidup, harapan, juga perjalanan iman kita dalam kuasa dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit bagi kita semua. Dan semoga pada hari Pentecostal kita memperoleh pembaharuan roh kudus yang telah kita terima. Marilah kita berdoa. Allah Bapak Yang Maha Kuasa, Engkau tahu kesuditan-kesuditan yang kami hadapi dalam menjalani kehidupan ini. Tapi kami percaya bahwa cinta kasih-Mu tidak akan membiarkan kami jatuh karena kesulitan-kesulitan tersebut. Kami mengasihimu. Kami mohon, mampukan kami untuk taat dan setia memikul salib kami masing-masing sampai tiba pada tujuan akhir hidup kami untuk kembali kepadamu. Bersama putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus dalam persekutuan roh kudus hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Dalam nama Bapak dan putra dan roh kudus. Amin. Terima kasih telah menonton!